Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 21 Yesus ke Yerusalem Sementara Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Bethphage di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya memasuki kampung yang ada di hadapan mereka. Pada waktu memasuki kampung, katanya, kalian akan melihat seekor keledai tertambat di situ dengan anaknya di sisinya. Lepaskan ikatannya dan bawalah keduanya kemari. Jika ada yang menanyakan apa yang sedang kalian lakukan, katakan saja guru memerlukannya, maka kalian tidak akan mendapat kesulitan. Hal itu menggenapi nubuat para nabi zaman dahulu. Katakan kepada Yerusalem bahwa rajanya akan datang dengan segala kerendahan hati menunggang seekor anak keledai. Kedua murid itu melaksanakan apa yang dikatakan Yesus. Mereka membawa kedua keledai itu kepadanya dan meletakkan jubah mereka di atas punggung anak keledai itu. Lalu, Yesus menunggangi keledai itu. Dan di antara orang banyak, ada beberapa yang menghamparkan jubah mereka di jalan yang akan dilaluinya. Dan yang lain, memotong ranting-ranting pohon dan menebarkannya di hadapan dia. Kemudian, orang banyak itu berlari-larian di depan dan di belakangnya sambil berseru. Hidup anak Raja Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Allah. Pujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke dalam kota, gemparlah segenap penduduk Yerusalem. Siapakah dia? Tanya mereka. Dan orang banyak itu menjawab. Itulah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Yesus masuk ke dalam baik Allah dan mengusir para pedagang dan membalikkan meja para penukar uang dan bangku para penjual burung merpati. Kitab suci menyatakan bahwa rumahku adalah tempat berdoa, kata Yesus. Tetapi, kalian telah mengubahnya menjadi sarang penyamun. Orang-orang yang buta dan timpang datang kepadanya dibait Allah dan ia menyembuhkan mereka. Para imam kepala dan para pemimpin Yahudi yang lain melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya dan mendengar anak-anak berseru di dalam baik Allah. Allah memberkati anak Daud. Mereka menjadi gelisah serta marah dan bertanya kepadanya, Apakah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak itu? Ya, aku mendengar, jawab Yesus. Belum pernahkah kalian membaca kitab suci? Di dalamnya dikatakan, anak-anak kecil sekalipun akan memuji dia. Kemudian, ia kembali ke Betania dan bermalam di tempat itu. Pada pagi harinya, ketika ia sedang kembali ke Yerusalem, ia merasa lapar dan dilihatnya sebuah pohon arah di tepi jalan. Ia menghampiri pohon itu untuk melihat kalau-kalau ada buahnya, tetapi yang ada hanyalah daun. Lalu, ia berkata kepada pohon itu, Janganlah engkau berbuah lagi. Dan segera pohon arah itu menjadi layu. Para murid heran sekali dan bertanya, Bagaimana mungkin pohon arah itu layu dengan begitu cepat? Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya, jika kalian mempunyai iman dan tidak ragu-ragu, Maka, kalian akan dapat melakukan hal yang seperti ini dan banyak lagi yang lain. Kalian bahkan dapat berkata kepada bukit zaitun ini, Pindahlah ke laut. Maka, bukit itu pun akan pindah. Jika percaya, maka apapun yang kalian minta dalam doa, Akan kalian peroleh. Utusan siapa? Ketika ia sudah kembali ke baik Allah dan sedang mengajar, Para imam kepala dan pemimpin Yahudi yang lain datang menghampirinya Dan bertanya dengan wewenang siapa ia mengusir para pedagang pada hari sebelumnya. Aku akan memberitahukannya kepada kalian, Jika terlebih dahulu kalian menjawab pertanyaan ini. Jawab Yesus. Apakah Yohanes pembaptis utusan Allah atau bukan? Mereka lalu membicarakan hal itu diantara mereka sendiri. Jika kita mengatakan utusan Allah, Tentu ia akan menanyakan mengapa kita tidak mempercayai apa yang dikatakan Yohanes. Dan jika kita mengatakan bahwa Yohanes bukan utusan Allah, Kita akan dimusuhi orang banyak. Karena mereka semua menganggap dia nabi. Jadi, akhirnya mereka menjawab, Kami tidak tahu. Dan Yesus berkata, Jika demikian, Aku pun tidak mau menjawab pertanyaan kalian. Sindiran yang sungguh kena. Tetapi bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Seseorang yang mempunyai dua orang anak laki-laki Berkata kepada anaknya yang sulung. Nah, pergilah bekerja di ladang hari ini. Anak itu menyahut. Tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi ke ladang. Kemudian si ayah menyuruh anaknya yang bungsu. Pergilah engkau ke ladang. Dan anak itu menyahut. Baik ayah. Tetapi ia tidak melakukannya. Tiga puluh satu. Anak mana yang menaati ayahnya? Tentu saja yang sulung. Jawab mereka. Lalu Yesus menerangkan maksudnya. Pastilah para penjahat dan pelacur Akan masuk ke dalam kerajaan surga Lebih dahulu daripada kalian. Karena Yohanes Pembaptis Menyuruh kalian bertobat Dan berpaling kepada Allah Tetapi kalian tidak mau. Sedangkan para penjahat dan pelacur Bertobat. Dan sekalipun kalian melihat mereka berbuat demikian Kalian tidak mau bertobat Dan tidak mau percaya. Coba dengarkan perumpamaan ini Seorang pemilik tanah Menanami tanahnya Dengan pohon anggur Dan menanam pagar Di sekelilingnya Ia menggali lubang Untuk memeras anggur Dan mendirikan rumah jaga Untuk penjaga kebun Lalu kebun itu disewakannya Kepada beberapa penggarap Atas dasar bagi hasil Kemudian pemilik kebun itu pergi Dan tinggal di negeri lain Pada masa panen anggur Ia menyuruh beberapa pembantunya Pergi kepada para penggarap Untuk meminta bagiannya Tetapi Para penggarap itu menyerang mereka Yang seorang dipukuli Yang seorang dibunuh Dan yang lain lagi dirajam Kemudian diutusnya rombongan yang lebih besar Untuk meminta bagiannya Tetapi tetap tidak berhasil Akhirnya Si pemilik kebun itu Mengutus putranya Dengan keyakinan Bahwa mereka akan menghormati dia Tetapi Ketika para penggarap itu Melihat putranya datang Mereka berkata diantara mereka sendiri Ini dia ahli waris kebun ini Mari kita bunuh dia Dan kebun ini Kita ambil Untuk kita sendiri Demikianlah Mereka menyeret dia keluar Dari kebun itu Dan membunuhnya Menurut pendapat kalian Tindakan apa yang akan diambil Oleh pemilik kebun Terhadap para penggarap itu Pada waktu ia kembali Para pemimpin Yahudi menjawab Orang-orang jahat itu Akan dibunuhnya tanpa ampun Dan kemudian Ia akan menyewakan kebun anggurnya Kepada orang lain Yang bersedia membayar pada waktunya Lalu Yesus bertanya kepada mereka Belum pernahkah kalian membaca Dalam kitab suci Bahwa Batu yang dibuang oleh Tukang bangunan Sudah dijadikan batu penjuru Mengagumkan sekali Apa yang telah dilakukan Tuhan Sungguh menakjubkan Yang aku maksudkan Ialah Kerajaan Allah Akan diambil dari kalian Dan akan diberikan Kepada bangsa yang bersedia Memberikan kepada Allah Apa yang menjadi bagiannya Dari hasil panen Semua yang terantuk Pada batu karang kebenaran ini Akan remuk Sedangkan yang ditimpannya Akan hancur luluh Apabila para imam kepala Dan pemimpin Yahudi itu Menyadari Bahwa Yesus berbicara Mengenai mereka Bahwa mereka lah Yang dimaksudkan Dengan para penggarap Dalam perumpamaan Mereka ingin Menyingkirkan dia Tetapi Mereka takut Berbuat demikian Karena orang banyak Menerima Yesus Sebagai nabi Terima kasih